Terima kasih yang masih bersama Temanggung TV Tidak seperti lazimnya pondok pesantren pada umumnya Ponpes Al-Mustafa Cabang Tebu Irang 16 mewajibkan santrinya yang telah hatam Al-Quran untuk melakukan sedekah bumi dengan melakukan tanam pohon Beginilah kegiatan sedekah alam yang dilakukan oleh sebagian santriwan dan santriwati Al-Mustafa Cabang Tebu Irang 16 di Desa Wadas, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung Satu persatu santriwan dan santriwati yang telah katam Al-Quran membawa bibit pohon merupakan sumbangan para orang tua santri dan juga pengasuh pondok pesantren untuk kemudian ditanam di halaman sekitar pondok pesantren Salah satu santri pondok tersebut Al-Fian mengaku sangat senang bisa ikut kegiatan sedekah untuk alam dengan melakukan penanaman pohon Dengan kegiatan ini para santri khususnya dirinya bisa ikut melestarikan alam agar tetap hijau Sementara itu pengurus pondok pesantren Al-Mustafa Cabang Tebu Irang 16 Kiai Agus Ahmad Yani mengatakan kegiatan ini merupakan gerakan moral supaya santri dapat berbuat baik untuk alam bisa melestarikan alam Santri sejak dini diajarkan untuk tidak merusak alam tetapi melakukan sedekah alam berupa menanam pohon untuk melestarikan keseimbangan alam sehingga alam tidak rusak baik saat ini maupun kemudian hari Selain itu dengan kegiatan memberikan edukasi bahwa lulusan pondok pesantren Tafid Al-Mustafa Tebu Irang 16 harus mempunyai kepedulian terhadap alam dan juga sejalan dengan konsep pondok pesantren Green Building Pondok pesantren yang Green Building Kita saat ini yaitu merupakan gerakan moral bagaimana santri ini bisa berbuat untuk alam bisa melestarikan alam paling tidak tidak merusak alam dalam hal ini di akhir usanah pondok pesantren Tafid Al-Mustafa Tebu Irang 16 Kemanggung ini para santri kita wajibkan yang mau mengikuti akhir usanah untuk melakukan sodakoh alam yang berupa menanam pohon, menanam buah yaitu untuk melestarikan keseimbangan daripada alam dan alam tidak rusak untuk saat ini dan di kemudian hari Kalau manfaatnya bagi santri saja ini pendidikan apa? Untuk santri memberikan suatu edukasi bahwa santri lulusan pesantren Tafid Al-Mustafa Tebu Irang 16 harus mempunyai kepedulian terhadap alam melakukan harmonisasi dengan alam jangan sampai kita tidak peduli dengan kerusakan-kerusakan yang saat ini tampak di muka buku Rencananya kegiatan sedekah alam akan menjadi salah satu agenda wajib para santri tiap katam Al-Quran Dian Satiawan, Temanggung TV